Halo bun Kehamilan di trimester kedua sering disebut sebagai fase ternyaman ibu hamil selama menjalani kehamilan Hal itu disebabkan keluhan yang mulai berkurang karena tubuh bunda yang mulai beradaptasi dengan perubahan akibat kehamilan Karena terasa lebih nyaman tak jarang ibu hamil melakukan beberapa kesalahan yang justru merugikan dan membahayakan kehamilan Nah agar hal itu tidak terjadi butuh keawasan serta kewaspadaan dari ibu hamil Pada edisi kali ini dunia bunda akan membahasnya beberapa larangan ibu hamil saat di trimester kedua kehamilan yang perlu diketahui Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Makan secara berlebihan Saat kehamilan sudah berada di trimester kedua biasanya selera makan ibu hamil mulai kembali pulih Hal ini membuat keinginan ibu hamil untuk makan jadi meningkat Tak jarang pula rasa ngidam akan suatu makanan jadi sering muncul Hal ini sebenarnya pertanda baik bagi ibu hamil untuk meningkatkan asupan nutrisi ke janin Akan tetapi jangan sampai hal itu membuat bunda makan terlalu berlebihan Makan secara berlebihan beresiko membuat bunda mengalami peningkatan berat badan berlebih Hal itu justru beresiko meningkatkan sejumlah komplikasi kehamilan Jadi meski nafsu makan sudah kembali tetap ingat untuk makan secukupnya dan sewajarnya saja ya bun 2. Tidak berinteraksi dengan janin Di trimester kedua kehamilan janin mengalami perkembangan yang sangat signifikan Bunda bahkan sudah mulai bisa merasakan gerakan lembut darinya Janin juga mulai dapat mendengar suara yang ada di sekitarnya Oleh sebab itu di trimester kedua bunda dianjurkan untuk sering-sering mengajaknya berinteraksi Seperti mengelus perut dan mengajaknya bicara Jangan sampai bunda melewatkannya begitu saja Karena mengajak janin berinteraksi mempunyai banyak manfaat Untuk mensimulasi tumbuh kembangnya di dalam kandungan 3. Malas bergerak Tak sedikit pula ibu hamil yang justru jadi malas bergerak saat kehamilan sudah berada di trimester kedua Meski kehamilan mulai terasa lebih nyaman Namun bukan berarti bunda boleh bermalas-malasan Sebab malas bergerak dan jarang berolahraga bisa menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi kehamilan Bunda dianjurkan untuk rutin melakukan olahraga ringan dan aktif bergerak Sebab banyak manfaat yang bisa bunda peroleh dengan rutin berolahraga Sejak kehamilan berada di trimester kedua 4. Tidur telentang Ibu hamil juga sebaiknya mulai menghindari tidur dengan posisi telentang Sejak kehamilan berada di trimester kedua Jika sebelumnya bunda biasa tidur dengan posisi ini Mulailah mengubah posisi tidur menjadi posisi berbaring menyamping Sebab tidur dengan posisi telentang saat janin mulai membesar Bisa menimbulkan dampak negatif Seperti nyeri punggung, gangguan pencernaan, dan menghambat aliran darah ke janin Jika bunda merasa sulit untuk membiasakan tidur menyamping Bunda bisa gunakan bantal guling untuk memposisikan tubuh menjadi miring ketika sedang tidur 5. Menggunakan pakaian ketat Saat di trimester kedua, biasanya bunda mulai mendapati beberapa ukuran tubuh seperti perut Mulai tampak membesar Kondisi ini membuat pakaian yang biasanya bunda gunakan sebelumnya menjadi lebih sempit Nah, sebaiknya bunda mulai menyiapkan pakaian khusus ibu hamil yang sedikit lebih longgar Pakaian yang terlalu ketat bisa menimbulkan ketidaknyamanan Dan membuat aliran darah jadi kurang lancar Hal itu tentu saja bisa merugikan diri bunda maupun janin yang ada di dalam kandungan Nah, itu dia bund Barangan ibu hamil di trimester kedua kehamilan yang perlu dihindari Semoga informasi ini bermanfaat Sekian Terima kasih telah menonton!